Hai video kali ini kita akan mencoba melakukan integrasi nextcloud dengan kolaboral office jadi kalau di Microsoft kita akan ada kenal Office 365 ya Office 365 ini di sana ada aplikasi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook gitu jadi kita bisa edit Word langsung, Excel langsung, langsung di cloud. Nah bagaimana kalau kita menggunakan nextcloud di sini kan by default kita tidak bisa langsung edit file-nya, file Word-nya kita tidak bisa edit langsung file yang ekstensinya Word. Coba kita bikin ya satu file Word atau kita nggak usah bisa nambahin juga di sini kan nggak ada pilihan untuk Word-nya yang ada hanya text document. Nah di nextcloud ini ada aplikasi namanya kolaboral nextcloud kolaboral online dengan menggunakan aplikasi kolaboral online ini kita bisa sama mendapatkan hasil yang sama ketika kita menggunakan Office 365. Nah perbedaannya adalah di nextcloud ini gratis sementara di Office 365 ini adalah berbayar layanan berbayar dari Microsoft. di sini ada mengenai penjelasan mengenai collaboration online ini. Jadi kita bisa support dia kolaboral ini online ini support file doc doc, ekstensi doc, DOCX, PPT, PPTX, XL, SLX, plus ODF. Import view visio juga bisa. jadi udah sangat lengkap ya untuk kebutuhan normal Office saya rasa udah lebih dari cukup. Dan bisa juga kita lakukan edit dari handphone. Nah kita coba aktifkan kolaboral online ini di nextcloud kita. Untuk mengaktifkan aplikasi di sini kan tidak ada pilihan karena ini adalah user biasa kita harus login menggunakan admin. Kita logout dulu. kita login menggunakan admin admin. Aduh passwordnya apa ya? passwordnya. Oke masuk. Nah di sini kita tambahkan apps. login subhost. Oke kita pilih di sini Office. Di sini kita cari kolaboral online. Nah di sini ada kolaboral online. ini untuk yang arm ya. Ini build in code server. Ini edit office directly in your browser. Nah di sini kita coba pakai yang ini. download enable. download enable. Oke udah berhasil kita install. Kita coba. ux kolaboral online. 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 sini udah ada ya picos edisi PHP PHP 7 HP 74 memori limit Nah ini kita ganti 512 saja HP 74 FPM HP dan ini Memory limit Yes sistem ctl apache cnit 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 apache kita dacuk dacuk lagi di setting kolaborat online doesn't have install it from appstore kolaborat online kolaborat online nah ini dia ini dia download enable ini lagi loading sini notif yang apa nya dah hilang belum ya oke kita cek lagi disini linux selabit memory limit memory limit nya oke 74 nya belum kita lelor lagi apa setunya oke ini juga tadi redis belum kita install ya kita coba install juga redis nya di server kita jadi biar lebih cepat jadi ada cache cache nya cek daktif belum redis server nya udah ada versi 5 ya lalu kita tambahkan tambahkan php redis php redis yes php redis yes php ri kita cek php nya oke ini redis sudah status nya udah enable lalu kita bikin si redis enable kita edit setting next cloud nya ini kita edit kita tambahkan ini dibawa install it through dibawa install it through disini kan kita tambahin ini kita save lalu kita restart apa c nya sama php fpm oke kita cengok lagi kita lihat lagi repress kolabor online ini belum langsung juga kita tunggu ya ini agak lambat aktif pastinya nah ini udah aktif ya udah aktif udah bisa cek lagi disini refresh nah disini udah aktif kolabor online is recable udah recable lalu kita klik di files ketika kita kita juga bisa harusnya membuat file nah disini udah muncul ya ini untuk word ini untuk excel ini untuk powerpoint misalnya kita bikin word misalnya dokumennya catatan catatan next cloud kita bikin pake ini aja deh kek surat kebeng unable to need from template oh ini ada masalah lagi nih gak bisa create dari template unable to create from template kita coba upload aja file satu ya kita coba upload satu file jangan info istilah tapi moho lebih moho kita coba edit ya ini kan dokumen word kita bisa edit atau enggak nah ini udah berhasil ya ini udah sama seperti tampilan microsoft word ini kita bisa edit wip kita misalnya wip next cloud user guide ini kalau mau bikin upload ini langsung kita bisa save disini ya save maka otomatis lanjut save jadi kalau kita buka lagi harusnya dia udah berubah disini kita lihat perubahan yang kita lakukan tadi ini judulnya ya nah ini udah berhasil berubah wip next cloud user guide oke demikian cara integrasi next cloud dengan aplikasi kolaborat online semoga video kali ini membantu anda bagi anda yang membutuhkan aplikasi kolaborat online agar dapat berjalan di selpon next cloud anda oke sampai ketemu di video selanjutnya